Nah ini untuk cara aksesnya tadi saya sudah saya secara singkat kami sampaikan bahwa wajib pajak mengunjungi laman WBW pajak.id kemudian klik tombol login di pojok kanan masukkan kode masukkan NPP kemudian keatasan di atas password dan kode keamanan kemudian pilih tab layanan dan klik pada kspp kalau tidak muncul menu kspp ini wajib pajak bisa klik scroll bawah pada profil pembunuhan wajiban wajiban perwajakannya pilih jenis-jenis informasi yang dimanfaatkan atau dilakukan checklist. kelihatan enggak Pak Alal? Halo Pak Alal? kelihatan ya? kelihatan Pak Kuku kelihatan keren keren jadi oke jadi nanti teman-teman kalau misalkan ingin melakukan atau menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan PMK44 nanti teman-teman bisa buka untuk pajak.id nanti tinggal login oke ini kebetulan tampilan di HP ya jadi mungkin agak beda dengan yang kalau di komputer tapi gak apa-apa Pak Kuku artinya ini kita dari handphone juga bisa gitu iya oke siap oke nanti nanti begitu tampilannya seperti ini nanti tinggal di cari yang di sebelahkan akan tersebut terkotak dari setiap tiga kalau di handphone nanti ada bagian menu layanan oke oke nanti di scroll ke bawah nanti ada menu untuk KSWP yang ini kita tinggal klik kita akan muncul profil wajib pajaknya kemudian nah nanti tinggal dipilih untuk keperluannya apa nanti tinggal dipilih nanti di sini ada beberapa jenis yang bisa teman-teman diajukan untuk wajib pajak nah untuk yang PMK 44 untuk yang PPA pasal 21 nanti bisa dipilih yang ini nanti tinggal dipasukin kode keamanannya berarti kita bisa di submit nanti dipilih fasilitas PPA pasal 21 DTP atau PMK 44 2020 nah nanti akan ini muncul data tidak berhasil diproses karena saya memang bukan tidak karena saya tidak termasuk ke dalam wajib pajak yang mendapatkan fasilitas untuk PMK 44 pasal 21 yang ditanggung pemerintah ya nanti kalau misalkan teman-teman masuk biasanya akan muncul di ada tiga variable yang pertama KLU nya terpunuhi atau tidak kemudian kita atau bukan sama tadi ada satu lagi yang paling baru kemudian ketika ada sudah muncul terpenuhi tinggal nanti tinggal klik simpan nah itu kalau sudah berhasil disimpan berarti pengajuan pengajuan memberitahuan fasilitas pasal 21 DTP berhasil dan tidak ada notifikasi apapun notifikasinya hanya berhasil disimpan untuk cetakan itu hanya surat penolakan kalau memang tidak terpenuhi dan untuk yang jenisnya surat keterangan bebas untuk PPH pasal 22 kemudian untuk yang yang baru yang PPH final yang terkait sama PP23 itu hanya mengajukan surat keterangan PPH surat keterangan PP23 jadi tidak ada menu khusus jadi ketika wajib pajak itu sudah mengajukan surat keterangan PP23 ke kami jadi nanti ada dua jenis yang sudah punya dari mulai Januari kemarin pengajunya mungkin bisa jadi dia mengajukannya secara manual jika belum memperoleh surat keterangan PP23 yang bentuknya hasil cetakannya itu ada QR code-nya atau barcode yang kotak itu berarti nanti wajib pajak wajib untuk mengajukan surat keterangan PP23 melalui laman pajak.go.id ini untuk menggunakan fasilitas insentif PP PMK44 ini tapi kalau misalkan sudah memberoleh yang ada QR code-nya berarti wajib pajak mulai April itu sudah bisa memanfaatkan untuk fasilitas PMK44 caranya sama nanti tinggal di pilih aja untuk PP surat keterangan PP23 kemudian masukin kode verifikasinya kode keamanannya kemudian di submit nanti akan muncul seperti ini karena saya juga bukan termasuk kategori wajib pajak yang sesuai dengan PP23 ini ada muncul status tidak terpenuhi semuanya cuma untuk yang SPT tahunannya terpenuhi jadi nanti yang untuk PPH pasal 21 juga sama nanti apakah dia masuk KLU-nya masuk kita atau PDKB atau pengusaha di kawasan berikat sama SPT tahunannya sudah terpenuhi atau belum kalau untuk SKB juga sama nanti untuk SKB PP22 kalau sudah berhasil tinggal dicetak untuk SKB-nya tapi kalau nanti ternyata ditolak semuanya nanti akan ada menu cetakan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih